Halo teman-teman selamat datang di channel saya hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian 3d modeling yaitu membuat jari tangan atau membuat tangan kartun di aplikasi blender disini saya menggunakan blender versi 2.9 oke langsung saja kita mulai yang pertama saya akan menghapus semua objek terlebih dahulu karena tekan tombol a kemudian tekan tombol X untuk menghapus kita tekan tombol shift-a untuk menambah objek disini saya akan menambahkan single word at single word nah jadi buat teman-teman yang di awal belum ada kayak gini kalian bisa pergi ke edit preference kita pergi ke pengaturannya nah di bagian add-on ini kalian cari extra nah bagian extra ini kalian centang semua ya jadi kalian centang semua setelah saya akan kembali ke bagian shift-a kita tambahkan single word kemudian at single word nanti jadi awalnya kosong kayak gini setelah itu kita pergi bagi ke pengaturan kita add modiver setelah itu kita pilih skin kemudian tambahkan subdivision nah jadinya kayak gini bulat untuk skillnya kita nggak bisa pakai skill biasa ya maksudnya kayak tombol S yang biasa jadi dia masuk ke mode edit jadi kalau ini kita untuk skillnya tekan tombol ctrl plus a jadi disini untuk skillnya itu setelah itu kita ke bagian depan lalu kalian tekan tombol e untuk extrude kalian extrude ke atas nah kira-kira segini setelah itu kalian blog bagian bawahnya ini yang bagian titik ini yang bagian titik kalian makrut setelah itu kalian blog semuanya kalian ctrl-a untuk skill Hai khas kira-kira segini Hai sudah kalian extrude lagi ke atas sedikit sudah kalian kalian tekan tombol option plus Z untuk transparasi nah jadi kalau di transparasi itu dalamnya kelihatan semua jadi yang kayak garis-garis seperti ini dikelihatan jadi ini dalamannya setelah itu Ayo kita kita pindah ke bagian depan ini udah terseleksi kemudian kita mark loose setelah itu kita extrude nah kemudian kalian klik lagi seperti ini nah kalian extrude seperti ini jadi ke contohnya kayak gini jadi ibaratnya kayak jari tangan setelah itu kalian blog semuanya yang bagian atas yang kalian skill kecil segini jadi saya masih nyoba nyesuaiin kira-kira segini nah kalian extrude lagi nah sudah kalian extrude lagi nah tinggal kalian sesuaiin disini saya masih sesuaiin jadi kalian tinggal nyesuaiin sendiri sembari mungkin dari sembari mungkin bentuk jari tangannya nah kira-kira seperti ini oke jika sudah kalian blog yang di area sini yang area jari tangan ya nah yang jari tangan cuman kalau yang di tengah ini enggak jangan kalian blog setelah itu kalian skill nah dia jadinya seperti ini jadi sudah mirip-mirip ya mirip tangan sebenarnya ini caranya mudah banget sih kalau mau buat tangan pakai cara ini jadi disini saya cuman kasih contoh aja jadi buatnya kayak gini kita pakai teknik seperti ini untuk buat tangan kemudian kalian membalikkan transparasinya kita pindah ke bagian depan kalian blog bagian atas kecil lagi disini saya masih menyesuaikan ya oke saya percepat jadi sini saya masih menyesuaikan di bagian jari-jarinya ini kalian ganti mode seleksinya ke edge kemudian kalian pilih yang garis-garis ini setelah itu kalian tambahkan subdivision sudah jadi bagian jari ini di tengahnya ada ini lagi ya garis lagi jadi kayak ekstrutan otomatis gitu ya jadi ada titik-titik lagi di tengahnya otomatis setelah kita tadi menambahkan subdivision nah kira-kira seperti ini nah jadi disini saya masih menyesuaikan tangan lagi bentuk-bentuk jari-jari tangannya jadi ini sesuai jadi buat teman-teman yang mau buat tinggal kalian sesuaiin sendiri sembiri mungkin sembiri mungkin jadi kalau disini saya cuman kasih contohnya jadi pakai tekniknya seperti ini oke jadi masih saya rapin lagi jika sudah kita apply semua bagian skin kita apply kemudian subdivision juga kita apply jika sudah kalian tambahkan subdivision lagi untuk memperhalus kemudian level viewport nya saya tambahkan 3 nah jadi udah kelihatan ya kayak bentuk tangan walaupun agak nggak mirip-mirip mungkin masih nggak seimbang bentuk jari-mirip jadi disini saya cuma kasih contoh aja Nah setelah itu disini saya akan memberi material jadi jadi saya akan kasih warna buat tangannya ya kita akan ke material saya kasih warna kemudian setelah itu warnanya saya kasih warna sesuai warna kulit ya ya sudah nah contohnya nah jadi kayak gini setelah itu kita blok bagian bawah sebelum di blok kita transparasi dulu ya teman-teman jadi biar-biar bagian depan dan belakang ini kena semua jadi kita transparasi kemudian kita blok kita tekan tekan tombol shift-d untuk duplikat tekan tombol pi untuk selection nah jadi dia terpisah ya terpisah jadi ada dua duplikat nah ini kita skill nah sebelum kita skill ini kan garis titiknya ini dari bawah jadi kalau kita skill ya kayak nggak rata gitu ya Nah caranya kita ke objek set origin origin to center nah ketika di skill ya sesuai ya titik dia nggak pindah ke bawah atau ke kemanapun jadi dia posisinya di tengah tiga di skill kita blok semua tetap tombol a Hai setelah itu saya akan kasih warna lagi saya kasih nama materialnya kain Hai setelah itu saya kasih warna agak biru kemudian klik assign jadi untuk menerapkan warnanya yang kita blok tadi Hai jadinya kayak gini Hai kemudian di bagian lengannya ini jadi yang kita duplikat ini kita tambahkan lagi di item modiver kita tambahkan solidify Nah jadi solidify ini dia untuk mempertebal ya kira-kira segini dia udah kelihatan tebel ya Nah jadi contohnya kayak gini Hai setelah itu saya akan tambahkan garis di bagian tangannya setelah itu kita tekan dengan tombol Ctrl plus R untuk menambahkan garis baru di bagian ujungnya ini ya Nah ketika sudah menambahkan garis baru kita tekan tombol art kemudian klik di area ini dia akan otomatis ke blok semua kalian ke material kalian akan tambah lagi material Nah disini saya langsung assign aja nah di warnanya terpisah ya jadi dia kita akan ngasih material ke bagian tertentu di bagian lain yang kita buat barusan ya ke yang kita blok nah jadinya seperti ini menurut saya ini udah cukup hasil akhirnya seperti ini jadi ya ini contohnya seperti ini walaupun agak enggak mirip ya walaupun jadi tangannya berantakan sebenarnya masih ya Nah jadi kira-kira seperti ini jadi cukup seperti ini aja tutorialnya hari ini teman-teman jadi buat teman-teman makasih yang udah nonton jadi semoga bermanfaat dan buat teman-teman jangan lupa subscribe ya ke channel ini bantu dukung saya supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten yang konten ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman bisa buat belajar bisa buat tambah ilmu Oke itu saja sampai jumpa lagi di video berikutnya